Upik salah seorang pemilik toko di kawasan MCVI Kota Padang Panjang, Sumatera Barat ini berteriak histeris di tengah-tengah komplek pertokoan. Ia berteriak keras memprotes kebijakan aparat TNI Kodim 0307 Tanah Datar yang menutup paksa toko-toko yang berada di kawasan MCVI yang diklaim sebagai lahan TNI. Sudah beberapa hari ini toko-toko yang menempati tanah yang diklaim TNI ini ditutup dan melumpuhkan perdagangan di kawasan tersebut. Pedagang dengan didampingi kuasa hukumnya Putri D.Y. Sireski mengadukan situasi tersebut ke kantor Wali Kota Padang Panjang dan ditanggapi langsung oleh Wali Kota Fadli Amran. Dari beberapa kali pertemuan, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Infanteri EDS Harahap tetap menekankan agar pedagang segera melakukan pembayaran karena sudah melewati jatuh tempo pembayaran sewa. Jajarannya diperintahkan untuk mengawasi, menertibkan, dan mengamankan aset-aset milik TNI Angkatan Darat di wilayah Kerja Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Pedagang sendiri juga mengakui tanah yang ditempati bukan milik mereka. Namun bangunan ruko para pedagang yang membangun. Dan sebelumnya pedagang rutin membayar sewa tanah kepada TNI melalui Kodim 0307 Tanah Datar. Namun masalah ini kembali mencuat saat TNI menaikkan harga sewa tanah naik fantastis. Selain itu bangunan yang dibangun pedagang juga diminta biaya sewanya. Terkait hal tersebut pedagang meminta kejelasan dan legalitas lahan tersebut karena disinyalir lahan yang diklaim milik TNI tersebut sebelumnya merupakan tanah ulayat yang sebelumnya dikelola Pemko hingga tahun 1977 kemudian pada tahun 1977 hingga sekarang dikelola oleh TNI. Karena menyambungkan pendapat dan juga memediasi tentunya aspirasi dari masyarakat pedagang sudah jelas bagaimana mereka bisa tetap berjualan dan tentunya dari sisi pemilik pun juga ataupun yang menyemakan pun juga sudah menyampaikan ini ada aturan-aturan yang perlu diperlakukan. Saya rasa dengan duduk bersama insya Allah ini kita bisa-bisa dapat melihat titik terang dan tentunya kami sangat berharap bagaimana keperlanjutan perekonomian masyarakat khususnya di pasar padang-padang ini bisa dapat berlanjur dengan baik. Di sini kita ada perintah untuk penertipat administrasi dan pengamanan aset TNI. Ruko ini memang dulunya itu dikerjasamakan. Dan ada di situ DRAP yang mengatur bahwasannya pemilik atau pengelola, penyewa aset lah ya, penyewa tanah, aset tanah TNI itu tidak boleh menyewakan ruko, tidak boleh menjual. Tetapi kenyataannya mereka banyak yang menyewakan. Nah, ada yang dijual rukunya kepada orang pihak, pihak lain. Itulah yang sebenarnya kita mau tertipkan. Nah, tapi mereka juga tidak kunjung membayar. Ternyata mereka memakai kuasa hukum. Jadi, intinya mereka mau membayar kalau TNI bisa menunjukkan bahwa tanah itu adalah tanah yang dikuasakan oleh TNI. Atau menjadi, kita bilang, penguasaan oleh TNI. Saya minta pedagang tetap berjualan seperti biasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang alasan Kodi menutup ini yang tidak jelas bagi saya. Dasar hukum dia menutup itu. Saya sudah menanggapi surat saya bahwa menunggu jawaban dari Koren 032 berada-berada bahwa jika ini ada perjelasan nanti akan didudukkan bersama. Pedagang itu diminta untuk mengajukan surat kerjasama kembali. Itu ada yang melakukan enggak? Tidak ada yang melakukan. Berarti masih tak pada komitmennya untuk kembali ke Tanah Ulai, TNI? Iya. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio Ainews melaporkan.